Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Melalui Injil ini, kita diingatkan bahawa kesulitan selalu saja terjadi dalam kehidupan kita. Rintangan, tantangan, kesulitan dalam hidup selalu saja kita hadapi. Tetapi kesulitan dan tantangan itu hendaknya kita hadapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Di dalam peristiwa mengamuknya danau, ombak dan juga angin sakal, membuat para murid panik dan boleh dikatakan orientasi atau pusat hidup mereka yang sebenarnya adalah Kristus yang mereka imani itu menjadi kabur karena mereka begitu panik dengan situasi yang ada. Mereka merasa bahawa semuanya sudah selesai. Hancurlah sudah misi mereka oleh karena ganasnya gelombang itu. Tetapi mereka lupa bahawa Yesus yang mereka ikuti adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan mereka. Yesus selalu ada untuk misi dan tugas perutusan para murid. Dan boleh dikatakan, apa yang dikatakan di dalam Injil Mateus juga berlaku di sini. Bahwa sebetulnya bagi para murid, bagi gereja, bagi kita semua, Yesus itu adalah Emmanuel. Artinya Allah yang senantiasa beserta kita. Allah yang senantiasa membimbing kita. Allah yang senantiasa hadir di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa hadir di dalam seluruh hidup dan perjuangan kita. Apalagi di dalam tugas para murid, gerejanya memwartakan kebaikan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebetulnya keyakinan inilah yang sebenarnya membesarkan hati para utusan. Membesarkan hati para murid. Bahwa kesulitan, tantangan yang dihadapi, Jangan sampai mengecohkan pusat. Jangan sampai para murid itu mengalami bahwa mereka sepertinya ditinggalkan oleh Allah sendiri. Melalui peristiwa dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada para murid bahwa di dalam kesulitan yang mereka hadapi, Apapun tantangan yang mereka hadapi, dia senantiasa hadir di situ. Tenanglah, aku ini jangan takut. Boleh dikatakan dalam konteks ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Semacam nakoda kapal itu sendiri. Kalau Yesus Kristus sebagai nakodanya, Maka kesulitan apapun, termasuk ombak dan angin sakal itu, Tidak akan bisa menenggelamkan bahtera itu. Tidak akan bisa menenggelamkan gereja. Tidak bisa akan membahayakan gereja. Karena sang nakoda sendiri, Ialah Yesus Kristus ada di atas kapal, di dalam kapal itu. Sebagai nakoda, dia akan berusaha supaya perahu itu tidak akan tenggelam. Dan semua orang yang ada di dalamnya, Diselamatkan oleh karena Yesus Kristus, Sang nakoda sejati itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Dalam Novena hari ke-8, Novena Santo Antinus ini, Kita memilih tema, Keluarga yang homi, Keluarga yang nyaman, Karena percaya kepada Yesus. Kalau kita Kaitkan dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, Sebetulnya, Sebagai orang beriman, Misalnya saja dalam konteks sekarang ini, Kami pada romu berdua tiap hari, Sejak munculnya COVID-19 ini, Tiap hari berdoa untuk ini. Tapi nyatanya, Bahwa orang-orang, Banyak yang terpapar, Dan juga ada yang langsung dipanggil Tuhan. Mungkin kita juga ciut, Mungkin iman kita juga, Apa namanya itu, Agak kendor gitu ya. Sepertinya Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Kita sudah setiap hari berdoa, Supaya virus ini, Bisa berlalu. Tapi nyatanya, Malah semakin ganas. Dan bahkan ada, Saudara-saudari kita, Yang telah dipanggil Tuhan, Karena menderita virus ini. Tetapi, Dengan, Peristiwa, Yesus hadir di dalam, Kesulitan para murid, Dan juga kita kaitkan dengan tema ini. Saya kira, Tidak boleh ciut iman kita itu. Iman kita harus, Semakin, Apa namanya, Semakin kuat, Semakin mendalam, Dan harus semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, Sehingga apa yang dikatakan dalam tema ini, Menjadi relevan. Hanya keluarga yang sungguh-sungguh, Percaya kepada Tuhan, Bahwa Tuhan senantias menolong, Dalam kesulitan-kesulitan yang keluarga hadapi, Bisa mengalami, Kenyamanan, Dalam kehidupan keluarga itu. Dalam situasi seperti ini, Memang tidak bisa lain. Ya, Saya sering mengatakan, Ya, Kalau orang mengatakan, Apa, Bahwa, Virus ini, Misalnya berasal dari Allah. Allah yang menyebabkan terjadinya virus ini. Kalau saya pribadi, Saya tidak terlalu begitu mengarah ke sana. Ini cara Tuhan mendidik kita. Dan karena itu, Kita harus lebih percaya, Lebih yakin kepada dia. Mengandalkan dia. Jadikan Yesus itu sebagai nahkoda keluarga kita. Biar dia yang menuntut dan membimbing kita, Hingga kita terbebaskan dari ancaman maut, Virus Corona ini. Iman kita justru selama yakin, Harus semakin mendalam. Kepada Tuhan. Percaya kepada dia. Sebagaimana dia mengendalikan perahu, Sehingga terselamatkan dari gangguan gelombang, Dan angin sakal itu. Tuhan juga akan membantu keluarga kita. Dia sang nakoda sejati. Akan membantu kita, Supaya keluarga kita tetap aman. Dan terlindungi, Dan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan, Yang kita hadapi, Di dalam masa-masa seperti ini. Iman kita tidak boleh kendor. Malah harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin meminta pertolongannya. Hanya dengan demikian, Tuhan itu, Karena kita undang terus dia. Dalam terdapatik itu, Kita sebut terus namanya, Ganggu Tuhan itu. Sehingga, Dia akan seperti dalam Indonesia tadi. Tenanglah. Aku ini, Jangan takut. Saya tidak membiarkan, Bahtera keluargamu, Hancur oleh karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Oleh karena malah petaka yang dihadapi, Termasuk COVID-19 ini. Karena itu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tetap kembali kepada tema ini. Keluarga yang homie, Keluarga yang aman, Kalau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Selamat berjuang. Semoga keluarga kita menjadi aman. Karena dilindungi oleh Tuhan sendiri. Sang nakoda sejati. Amin. Selamat menikmati.